Buya Yahya menjawab Dengan ibu siapa dan dari mana? Alhamdulillah dari Akeh Baik ibu bisa langsung bertanya kepada Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Buya dan pada saat ini ibu juang al-abajah Selalu dalam lindungan Allah SWT Amin Izin bertanya Buya Buya saya mau bertanya masalah sholat Buya Saya pernah mengalami Buya Sholat tubuh Misalnya begini Buya Saya melakukan perjalanan sebelum sholat tubuh Buya Kemudian sampai ketujuan sholat tubuhnya Waktu sholat tubuhnya sudah habis Buya Ini kejadiannya di pesawat terbang ya Buya ya Apa yang harus saya lakukan Buya? Apakah saya cukup niat saja di dalam hati Bahwa nanti sholat tubuhnya saya akan sholat pada saat saya sampai di tujuan Atau saya bersayangmu Buya? Saya ini masih bingung Buya Mohon perjalanan ya Buya Saya rasa cukup ini Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jika anda naik pesawat Tentu perjalanan anda bukan perjalanan yang pendek Maka begitu indahnya dengan ilmu Anda di dalam perjalanan boleh menjamak sholat Sehingga anda tidak selalu repot-repot Bukan sekedar menjamak sholat Bahkan malah dianjurkan Anda mendapatkan pahala lebih kalau anda mengkosor sholat Yang semua empat rokat menjadi dua rokat Inilah pentingnya Makanya kenapa orang berilmu selalu dia punya Akan punya amalan lebih banyak pahalanya Karena anda mengerti Dia menjamak sholat Sehingga tidak usah sibuk-sibuk Anda meninggalkan waktu duhur Meninggalkan sholat duhur di waktu duhur Anda bisa gabungkan dengan asar Niat ya Allah aku akan menjamak dengan asar Selesai Dan setelah asar turunan di pesawat Anda di bandara bisa sholat Duhurnya dua rokat Asarnya dua rokat Masya Allah Istimewa Kecuali jika dibalik Anda di pesawat duhur Mau pulang ke rumah Ini hanya bisa menjamak Tapi tidak bisa kosor Karena anda sampai di rumah Anda niat untuk menjamak sholat duhur dengan asar Ternyata akhirnya sampai di rumah Anda melakukan sholat duhur Anda kodok tapi tanpa dosa Karena waktu anda meninggalkan sholat duhur Anda punya udhur Anda di atas kendaraan Di dalam perjalanan Sampai di rumah Anda melakukan sholat duhur Kemudian sholat asar Sholat asar yang tempat waktu Duhurnya adalah Mengkodok Karena apa? Tidak ada jamak Setelah sampai di rumah Lalu apa? Namanya kodok Tapi tidak dosa Kenapa tidak dosa? Karena anda waktu meninggalkan sholat duhur Tadi anda dalam keadaan Pembergian Ada pun sholat di atas kendaraan Misalnya harus dengan bertayamum Kalau seandainya tidak ada air Tayamum yang benar dalam matahab Imam Syafiq Itu adalah jika anda mungkin tidak bisa melakukan jamak semacam ini Tidak mungkin waktu subuh Atau anda lupa Belum sholat asar Sudah naik pesawat Habis sholat duhur Langsung naik pesawat jam 1 Akhirnya asarnya hilang Mungkin Kalau anda menemukan keadaan semacam ini Di dalam matahab kita Imam Syafiq Bertayamum harus dengan debu Selagi tidak ada debu Tidak ada tayamum Selagi tidak bisa bertayamum Anda tetap ajab sholat Lalu sholatnya bagaimana? Tanpa tayamum Tapi kalau bisa wudhu Misalnya di toiletnya anda wudhu Anda berwudhu Kalau tidak bisa wudhu Anda harus tayamum Kalau tayamum tidak ada debu Tidak usah tayamum Tapi anda sholat melenghormat waktu Itu dalam matahab kita Imam Syafiq Tapi dalam matahab lain Bisa saja Matahab Malik Matahanafi Bisa bertayamum dengan apa saja Yang ada dihampar Matahanafi khususnya Kalau matahab Malik Kan harus ada sesuatu yang nyambung ke bumi Anggir bisa matahanafi Sulat tayamum Lalu melakukan sholat Tapi anda matahab Syafiq Tidak usah susah Anda langsung melakukan sholat Cuma nanti setelah sampai di bawah Anda mengulang sholat itu lagi Jadi dengan Allah itu mudah Catatannya itu dengan ilmu InsyaAllah Semoga Allah mudahkan siapapun dalam beribadah Dan diri doi Allah Dan tidak melanggar Allah Tidak menjalankan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Akan tapi Semoga Allah mudah Akan tapi Semoga kita ini benar-benar dipilih Di saat melakukan kebaikan Itu adalah pertama Nyaman Nyaman Dan ibadah harus nyaman Dengan ilmu Mudah Dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Wallah alam bismillah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.